Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman Kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud adalah kisah yang mahsyur Dalam peristiwa itu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menundukan api Agar tidak membakar Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim pun selamat dari gunung api yang dibuat Raja Namrud Namun tahukah kamu lokasi Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Simak ulasannya dalam video ini hanya di channel Islam Populer Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Sebelum membakar Nabi Ibrahim Raja Namrud memerintahkan para penyikutnya Untuk mendirikan sebuah bangunan yang tinggi Tujuannya adalah agar semua rakyat mengetahui pembakaran ini Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran Mereka berkata dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim Lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu Quran Surah As-Safa'at ayat 97 Setelah kayu bakar terkumpul dan orang rame-rame berkumpul Kayu lalu dibakar dan terbentuklah gunung berapi yang dahsyat Kemudian dalam keadaan terbelenggu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api dari atas sebuah gedung Di atas bukit yang tinggi ke dalam tumpukan kayu yang menyala oleh pengawal Raja Namrud Namun kuasa Allah menjadikan api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim AS Berada di kota Urfa atau Ur Terletak di Mesopotamia yang sekarang masuk ke daerah Turki Urfa atau yang juga disebut sebagai Sanli Urfa merupakan kota kuno yang sudah berusia ribuan tahun Kota ini merupakan bekas ibu kota impreum-impreum besar Mesopotamia Arnavidian atau negeri di antara dua sungai Ufrat dan Tigiris Seperti Akkadia, Assyria, Babylonia, dan Selusia Banyak peninggalan bersejarah yang ditemukan di kota tersebut Seperti artefak, patung, istana, kuil sigurat, kampung halaman, dan tempat kelahiran Nabi Ibrahim Kota Urfa terletak di daerah yang kering Dipergerakan dulu waktu zaman kuno Lereng-lereng bukit yang tandus mengelilingi Urfa Beberapa ahli sejarah seperti Yakut sebagaimana dikutip dalam Mu'jam Albu dan Tentang Babylonia Menggambarkan bahwa negeri Babylon Urfa sebagai berikut Ia berada di antara Tigiris dan Ufrat yang disebut dengan Asawat Karena kondisi yang tandus, dibangunlah irigasi agar lahan pertanian menjadi subur Pemerintah Turki juga mengembangkan kota ini sebagai objek wisata Karena keberadaan situs berubah kali yang berkaitan dengan masa lalu Seperti kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud Para ahli pun mendapatkan banyak peninggalan Raja Namrud Terdapat tiang besar yang dikenal dengan nama Tower of Babel Dikutip oleh Harun Yahya, lembar Dolphin dalam The Tower of Babel Dan The Confusion of Language Telah berusaha mencari jawaban tentang alasan tiang tersebut dibangun Setelah melakukan penelitian secara seksama dan rinci Dolphin pun menyimpulkan bahwa itu dibangun sebagai bentuk kesombongan Untuk mencari kepuasan dan kemegahan diri Pada masa itu, Babylon atau Babylonia termasuk kerajaan yang makmur Rakyatnya hidup senang Akan tetapi kebutuhan rohani mereka berada di tingkat jahiliya Mereka menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri Mereka juga dipimpin oleh Raja Namrud bin Kanan Dengan semena-mena dan kekuasaan mutlak Selain itu di tempat pembakaran Nabi Ibrahim dulu Sekarang terdapat kolam ikan Kolam ikan itu berisi ikan berwarna hitam seperti ikan gabus Hanya ada satu jenis ikan dalam kolam itu Dengan berbagai ukuran Mulai yang kecil sampai yang besar Warga Urfa meyakini bahwa kolam ikan itu sebagai tempat dibakarnya Nabi Ibrahim Dilansir dari wowmenariknya.com Warga Urfa percaya kalau api-api itu berubah menjadi air Dan sekarang tempat itu berubah jadi kolam ikan Penduduk Urfa sangat yakin bahwa ikan yang ada di kolam itu Merupakan celmaan dari abu yang membakar tubuh Nabi Ibrahim Itulah sebabnya mereka menjaga ikan-ikan yang ada di kolam Mereka menganggap bahwa kolam dan ikan-ikan tersebut adalah sesuatu yang suci Ibnu Qadsir dalam kisya Al-Anbiya juga mengatakan Sebelum membakar Nabi Ibrahim Penduduk Urfa Babylonia yang dipimpin oleh Namrud Mengumpulkan kayu bakar Hal itu berlangsung sangat lama Mereka terlebih dahulu menggali sebuah lubang besar Kemudian menaruh kayu itu di dalamnya Lalu membakarnya Lubang besar inilah yang diyakini penduduk setempat sebagai kolam ikan tersebut Peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim disebabkan beliau menghancurkan berhala-berhala yang merupakan sesembahan kaumnya Ketika itu penduduk pepergian keluar kota dalam rangka memperingati hari yang mereka anggap keramat Hal ini sudah menjadi tradisi penduduk kerajaan Babylonia Berhari-hari mereka akan tinggal di luar kota sambil berkemah dan tentu saja membawa bekal makanan dan minuman Kota-kota mereka kosong dan sunyi ditinggalkan oleh penduduknya Bukannya turut serta Nabi Ibrahim pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut Dengan sebuah kapak beliau menghancurkan patung-patung tersebut dan hanya menyisakan satu patung yang paling besar Lalu dikalungkan kapak itu pada patung yang tersisa itu Nabi Ibrahim pun dinyatakan bersalah dalam pengadilan tersebut Ia mampu membuktikan bahwa kaumnya telah melakukan kebatilan tapi beliau tetap saja dijatuhi hukuman Beliau akan dibakar hidup-hidup Penduduk pun mengumpulkan kayu bakar sampai berhari-hari lamanya bahkan berminggu-minggu Namun yang terjadi bukanlah sesuai yang mereka harapkan Api tidak membakar Nabi Ibrahim karena Allah memerintahkan api tersebut menjadi dingin Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Hai api dinginlah engkau dan berilah keselamatan pada Ibrahim Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim AS ini sebagai bukti nyata kebenaran bahwa dakwah yang ia sampaikan pada kaumnya Hal ini menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan penduduk terhadap berhala sesembahan mereka Ketika Ibrahim selamat dari kobaran api Ia bersama sebagian anggota keluarganya pergi meninggalkan Urfa dan mengembara hingga ke Mesir, Syam, Syria, Hebron, dan Palestina Sepeninggal Nabi Ibrahim Allah membinasakan kaum Urfa karena tidak beriman kepada Allah SWT Dan menghancurkan kekuasaan Raja Namrud Kehancuran Kerajaan Namrud ini terjadi pada abad ke-10 sebelum masehi Sekitar 100 meter dari tempat pembakaran Terdapat tempat kelahiran Nabi Ibrahim Di samping tempat kelahiran beliau telah berdiri dua masjid yaitu Masjid Maulid Halil yang didirikan pada 1808 masehi Dan Masjid Maulid Halil Baru yang didirikan pada 1980 masehi Di belakang masjid terdapat sebuah bukit Bukit tersebut merupakan tempat Nabi Ibrahim dilempar dari atas bukit ke tempat pembakaran api yang telah menyala Di bukit tersebut juga terdapat dua tiang besar dan bekas bangunan tua yang sudah runtuh Tetap dirawat dan dijadikan museum oleh pemerintah setempat Untuk memasuki museum itu, para pengunjung harus membayar sebesar 3 lira turki Atau sekitar 18 ribu rupiah Sahabat beriman, itulah kolam ikan yang dulunya adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim AS Lubang yang dibuat oleh kaum Nabi Ibrahim atas perintah raja kini berubah menjadi kolam ikan Ikan-ikan yang hidup di dalam kolam tersebut tidak boleh ditangkap dan dimakan Hal itu karena penduduk kota Urfa percaya bahwa ikan-ikan tersebut adalah jelmaan abu dari pembakaran Nabi Ibrahim AS Dari peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim selamat dari hukum raja yang zalim berkat kuasa Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh